Selamat pagi dengan saya jimika santosa disini saya akan sharing emosi-emosi apa yang perlu anda bereskan untuk anda bisa mengatasi anxiety anda bisa mengatasi gangguan kecemasan yang anda alami karena emosi ini sangat berperan penting dalam rangka proses pemulihan anda menjadi diri anda yang sehat yang bahagia apa saja emosi-emosi yang perlu anda bereskan itu saksikan video ini sampai habis teman-teman semuanya kalau anda sudah mengalami cemas berlebihan atau anxiety yang berlebihan anda pasti akan banyak mengalami tubuhkan-tubuhkan emosi yang perlu anda selesaikan kenapa? karena tubuhkan-tubuhkan emosi ini yang kalau tidak anda selesaikan akan menambah beban mental anda menambah stressor anda, menambah stress anda yang bisa memicu asam lambung semakin banyak sehingga anda juga bisa mengalami gut atau asam lambung atau kalau anda sudah mengalami gut atau asam lambung maka beban mental ini juga harus dibereskan supaya tidak menambah asam lambung anda nah sekarang kita langsung masuk aja deh apa aja sih emosi-emosinya emosi-emosi yang perlu anda bereskan apa aja? biasanya yang pertama adalah malu malu kenapa? malu karena kenapa saya punya masalah ini ya? kenapa saya punya gangguan cemas ini ya? kenapa saya punya anxiety ini ya? kenapa saya punya masalah aneh-aneh seperti ini? aduh saya nggak jadi berani nih kalau misalnya saya mau meeting atau mau rapat nanti kalau tiba-tiba aku kuat gimana? nanti kalau misalnya aku antri di minimarket misalnya tiba-tiba aku nggak bisa kendalikan perasaanku gimana? orang-orang akan mendangku aneh aduh bahaya banget nih kalau gini anda merasa malu juga bahkan mungkin dengan pasangan dengan orang tua anda dengan orang terdekat anda sehingga anda tidak katakan itu nah tahukah teman-teman kalau anda memendang rasa malu ini itu akan menambah stres anda jadi sebaiknya yang anda lakukan untuk mengatasi malu ini apa? anda katakan saja pada mereka oke lah mereka belum ngerti nggak apa-apa kalau mereka belum ngerti mereka selalu nonton video ini biar mereka ngerti apa yang anda alami karena memang tidak semua orang mengerti tentang hal ini gitu loh teman-teman jadi anda tenang saja tapi anda nggak sendiri kok banyak kok yang mengalami seperti anda itu banyak banget jadi anda perlu untuk berterus terang oke seperti ini dan itu dengan berterus terang anda akan lega gitu loh teman-teman dan ini akan membuat anda lebih ringan secara perasaannya dan ini akan membuat anda lebih relax secara mental dan asal lambung anda juga nggak akan terlalu banyak ya ini yang perlu anda lakukan emosi yang kedua adalah marah marah karena saya mengalami anxiety marah karena saya mengalami gangguan cemas marah karena saya mengalami asal lambung marah karena saya mengalami gerd dan saya tidak bisa untuk mengatasi pikiran-pikiran negatif yang timbul karena masalah ini marah karena saya merasa tidak berdaya untuk mengatasi semua ini itu adalah emosi yang penting anda bereskan karena kalau tidak kita bereskan yang terjadi adalah kita sering marah pada anak kita kita sering marah pada pasangan kita sering gampang marah pada teman sekerja kita atau pada orang-orang yang sebenarnya tidak bermasalah dengan diri kita kenapa itu terjadi? karena ini kan ada rasa marah tubuh kan perlu pelampiasan teman-teman perlu pelepasan nah kalau anda tidak melepaskan ini ya anda akan relatif cenderungnya melepas pada orang-orang yang terdekat pada anda dimana anda merasa aman untuk melepaskan rasa marah ini walaupun anda tidak ingin loh ya tapi karena anda merasa bahwa anda lebih bebas untuk mengekspresikan perasaan anda secara anda langsung pada anak anda atau pada pasangan anda maka anda akan cenderung marah sama mereka nah ini kan kasian mereka ya kan? jadi anda perlu lepaskan rasa marah ini gimana caranya? caranya anda bisa tuliskan ekspresikan kemarahan anda di sebuah kertas ya anda tuliskan aja semua kemarahan saya marah karena begini saya marah karena begini saya marah karena begini saya marah karena begini tulis aja teman-teman kemudian setelah itu anda buang ya udah cara klise seperti ini bisa membantu daripada anda menyimpan dan tanpa sengaja melepaskannya pada orang-orang terdekat anda ini harus anda lepaskan anda juga bisa melepaskan rasa marah dengan menggunakan teknik-teknik yang ada saya share di buku bapak cemaah saya yang ketiga teman-teman adalah perasaan kecewa kecewa pada diri sendiri kecewa karena saya masih seperti ini kecewa karena saya belum bisa move on ya ini juga perlu anda bereskan karena ini sangat mengganggu anda oke ya yang keempat adalah perasaan sedih perasaan sedih kenapa aku berubah dari dulu yang aku peryang menjadi pemurung dari aku yang pemberani menjadi penakut dari aku yang gemuk jadi kurus dari yang aku begitu menjadi begini itu perlu anda bereskan sekali lagi ini menyumbang stres anda jadi anda perlu bereskan bagaimana cara untuk melepaskan rasa sedih anda perlu banyak bersyukur anda perlu mencari nilai positif dari apa yang telah anda alami cari nilai-nilai positif anda dan kemudian anda terus cari untuk menaikkan energi level anda dari sedih menjadi bersyukur karena itu akan membuat anda jauh lebih baik yang kelima adalah takut ya pasti takut ini yang dominan karena pikiran-pikiran negatif yang anda anda ditakut biasanya yang terjadi adalah takut kambuh takut kambuh kalau itu terjadi lagi nah justru pikiran-pikiran takut kambuh ini akan membuat anda semakin waspada ingat ya anda punya pikiran-pikiran negatif anda punya pikiran aneh-aneh karena anda terlalu waspada terhadap apa yang terjadi dalam diri anda anda kurang relax anda kurang santai sehingga akhirnya muncullah pemikiran seperti itu jadi anda perlu untuk lebih santai dan juga anda perlu yakinkan pada diri anda sendiri supaya anda tidak selalu mikir aduh nanti kambuh gak ya nanti gini lagi gak ya anda perlu katakan pada diri anda sendiri bahwa saya percaya saya semakin sehat saya percaya saya semakin sehat udah katakan aja terus setiap hari bangun pagi langsung katakan seperti itu ketika anda sedang beraktivitas anda katakan saya semakin sehat seperti itu itu akan membantu anda lebih baik lagi oke itu cara yang bisa anda lakukan ya pesan saya bagi anda yang mengalami anxiety yang mengalami gangguan kecemasan atau anda juga mengalami asam lambung get dan sedang berusaha untuk mengatasi masalah ini pesan saya adalah anda bereskan emosi-emosi yang telah saya jelaskan tadi dengan cara yang telah saya jelaskan tadi dan anda perlu percaya bahwa anda pasti bisa melewati semua ini dan jangan bandingkan kesembuhan anda dengan orang lain maksudnya gini jangan bandingkan proses anda kesembuhan anda dengan orang lain kalau orang lain misalnya bisa cepat yaudah biarin aja kalau anda memang perlu waktu yaudah biarin aja karena setiap orang punya waktu dan prosesnya masing-masing untuk mencapai kesembuhan tapi yang perlu anda percaya baik bahwa anda pasti sembuh ya itu tanamkan dalam hati anda anda pasti sembuh jadi anda gak perlu mikir lah orang lain gak kok sembuh kok saya belum jangan down dengan itu anda punya waktu anda untuk anda sembuh percaya saja bahwa anda pasti bisa sembuh demikian video dari saya semoga ini membantu anda untuk lebih baik lagi dan jangan lupa untuk anda sekarang subscribe di channel ini untuk mendapatkan video-video bermanfaat lainnya oke salam sembuh salam sehat dan salam bahagia